Anda kembali bersama kami di Metros yang kita lanjutkan informasi pemirsa tim Direkturat Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus menggeledah smelter swasta di Provinsi Kepulauan Bangka Blitung serta rumah pribadi para saksi yang diduga terlibat korupsi pertambangan timah. Penggeledahan smelter timah yang beroperasi di Bangka Blitung ini dilakukan untuk membongkar praktik tindak pidana korupsi tambang timah di Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau IUPPT Timah tahun 2015 hingga 2022. Tak hanya smelter, penyidik juga menggeledah rumah pengusaha timah di kota Pangkal Pinang dan dua rumah saksi di Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka. Berdasarkan hasil penggeledahan, tim penyidik lalu melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik, berbagai dokumen, uang tunai, dalam berbagai mata uang dan surat berharga lainnya. Diduga kuat sebagai barang bukti terkait kejahatan atau hasil kejahatan tipikor tambang timah, penyidik mengamankan 65 keping emas logam mulia dengan total berat 1.062 gram. Lalu uang tunai senilai Rp76.400.000.000, kemudian mata uang asing Rp1.547.300.000 dan mata uang asing Rp411.400.000 Singapura.